Sudah komunikasi dan beberapa tokoh-tokoh putawi, ormas-ormas, ya, saya kira sudah melalui proses itu. Keadaan atau rendahnya partisipasi masyarakat akan menyebabkan lemahnya legitimasi undang-undang tersebut. Proses pembahasan undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang IKN menjadi contoh proses yang terburuk-buruk. Sebelum dilanjut, dan dalam waktu yang singkat serta... Sebelum dilanjut, saya perpanjang dulu Pak ya, saya lupa tadi memperpanjang. Saya perpanjang sampai dengan pukul 10, 10. Biasa kalau demokrasi ada yang berbeda, tapi yang penting kan majoriti. Dalam undang-undang IKN juga saya kira juga 81 juga waktu itu undang-undang IKN. Dan saya kira teman-teman PKS berusaha untuk konsisten ya, untuk kesen sehingga yang berbeda, pendapat yang berbeda, yang lain setuju. Mungkin yang berbeda, satu tadi PKS itu mungkin diungkapkan nggak Pak? Mungkin apa alasan lebih detailnya mungkin untuk Benol? Mungkin disampaikan diantaranya, adanya waktunya terlalu cepat, harusnya panjang lagi. Ya, kira-kira seperti itulah. Pak ini kan rapatnya dibahas dengan ngebut IPAT-nya, mulai dibuka dari 13, terus disakannya di tanggal 18 ini. Seperti apa sih Pak? Keterbukaan ke masyarakatnya, ke perlibatan masyarakat juga. Itu sudah pernah di, di kita juga pernah, ada komunikasi publik ya, dari tahun 2022, tuatim ya. 2023, dan 8 kali ya. PAK kita perpunan. Ya, kemudian juga uji publik juga ada 4 kali dulu, 2022-2023. Kemudian di Legis Balik sendiri sudah komunikasi dan beberapa tokoh-tokoh butawi, ormas-ormas. Ya, saya kira sudah melalui proses itu. Saya Valentina Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya.